Sedikitnya 36 jamaah calon haji asal Musa Tenggara Barat gagal berangkat menunikkan ibadah haji tahun ini. Penundaan ini disebabkan karena sebagian jamaah calon haji asal Bumi Gora ini meninggal dunia. Selain karena alasan meninggal dunia, sebagian jamaah calon haji ini menderita sakit dan karena alasan administrasi. Data yang dikeluarkan kantor wilayah Kementerian Agama Musa Tenggara Barat, 11 jamaah calon haji menderita sakit dan dinyatakan tidak mampu melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci Mekah. 16 jamaah calon haji lainnya meninggal dunia, sementara 9 jamaah calon haji lainnya belum melunasi pembayaran ongkos resmi perjalanan ibadah haji yang diterbitkan oleh pemerintah. Ongkos resmi perjalanan haji yang diketapkan pemerintah tahun ini sebesar 38 juta rupiah. Menurut pelaksanaan harian Kepala Bidang Haji dan Umroh Kangwil Kementerian Agama Musa Tenggara Barat, Siro Judit, ke-36 jamaah calon haji yang gagal berangkat ini akan digantikan oleh calon jamaah haji cadangan. Sekitar kemarin karena datanya sudah ada kami miliki, jadi data untuk yang batal berangkat itu sekitar 27 orang dan itu langsung diganti Pak. Sekarang ini langsung diganti 36 orang Pak, 36 orang yang gagal berangkat itu karena wafat, karena tunda, karena sakit dan lain sebagainya, alasan-alasannya dan itu langsung diganti oleh jamaah haji cadangan.